Dewi Nike, Yoko So! Kembali lagi di diarinya Dewi Jadi hari ini saya ingin sharing tentang syarat pengurusan nikah di Jepang Bagi kalian yang punya pasangan orang Jepang Dan sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi, tombol lonceng ya Jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru Jadi ceritanya, saya baru menikah secara sipil dulu Tanggal 25 Desember 2019 kemarin Jadi banyak yang tanya bagaimana cara pengurusannya Saya punya pacar orang Jepang, bingung pengurusannya kayak gimana So hari ini mau bikin video tentang itu Jadi video ini juga bakal panjang banget Jadi mohon disimak Sambil dengar kalian bisa ngelakuin apa aja lah By the way, ini pengurusan nikah sama orang Jepang versi tahun 2019 Biasanya tiap beberapa tahun itu persyaratannya bakal berubah Jadi kalian harus selalu cek di website-nya KPRI atau Google lah gitu Oke, nah Yang pasti, gini ya Kalau kita nikah sama orang asing, kita harus nikah di kedua negara Negara pasangan kita dan negara kita Jadi Jadi kayak gini teman-teman Urutannya itu Jadi caranya itu ada dua Urutan nikahnya itu ada dua Yang pertama, nikah dulu di Jepang Kasusnya saya ya Nikah dulu di Jepang Setelah itu baru melaporkan pernikahan tersebut di Capil atau KUA Indonesia Itu yang pertama Yang satu lagi adalah nikah di Indo dulu Setelah itu baru melaporkan pernikahan kalian ke Balai Kota Jepang Nah, kasusnya saya itu saya nikah dulu di Jepang Setelah itu baru ngelaporin ke Capil di Indonesia Nah, saya sekarang ini pengurusannya baru selesai di Jepang only Dan bulan 5 rencananya bakal pulang ke Indonesia Pemberkatan terus pesta Habis itu baru melaporkan pernikahan saya di Indonesia Oke, jadi saya bakal kasih tau cara pengurusannya yang kemarin Sebetulnya semuanya ini sudah ada di websitenya KBRI Tokyo Wasaka Nanti saya bakal kasih linknya di deskripsi Kalian bisa cek disitu sambil denger saya ngomong Oke Jadi kita langsung saja masuk ke step pertama Step pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian pengen nikah Adalah pergi ke RT RW di Indonesia Oke Nah, kenapa kita pergi ke situ? Kita minta surat pengantar atau keterangan untuk nikah Kenapa? Karena ini butuh untuk step kedua Step yang kedua adalah kelurahan Di lurah kita minta N1 sampai N4 Plus ditambah dengan surat keterangan untuk nikah di Jepang dari lurah Sorry, ini pake contekan soalnya masalah dokumen Jadi gak bisa main-main Bentar ya N5 Eh bukan N5, N4 Nah, untuk N1 sampai N4 itu apa sih? Itu semuanya ada di website di bawah yang bakal saya kasih sama teman-teman Jadi N1 itu adalah surat keterangan untuk nikah Pertama yang dari lurah Yang kedua, surat keterangan asal-usul N3, surat persetujuan mempelai Yang ke N4, surat keterangan tentang orang tua Nah, itu yang diminta sama KBRI Tokyo atau Osaka ya Plus surat keterangan untuk nikah di Jepang dari lurah Nah, ini perlu untuk step ketiga Jadi step 123 itu berhubungan teman-teman ya Yang ketiga, kita pergi ke Capil Capil ngapain? Ini sama Kalau misalnya kalian muslim, pergi ke KUA berarti ya Jadi minta surat pengantar untuk nikah di Jepang dari Capil Nah, untuk dapat surat nikah ini Kalian membutuhkan semua fotokopi dari N140 Surat keterangan nikah dari lurah Pokoknya itu semuanya perlu dikasih ke Capil Bener saya mau nikah gitu, saya minta surat pengantar kayak gitu Nah, by the way Untuk teman-teman yang lokasinya lagi di Jepang Misalnya kalian orang Indonesia, kalian di Jepang Terus kalian pengen ngurus pernikahan kalian Tapi kalian gak bisa pulang ke Indonesia Karena kalian kerja gitu kan Ini semuanya bisa diwakilkan Step 1-3 bisa diwakilkan Saya minta tolong sama adik saya kemarin Untuk ngurusin Terima kasih ya Daddy Nah, caranya kayak gimana Jadi kita kayak bikin surat Surat kuasa Dikasih materai 6.000 rupiah Materai di Jepang kalian bisa beli di toko Indonesia Gue bukan di sponsor, oke Jadi beli di toko Indonesia di Ogubo Itu harganya sekitar 200 yen Atau kalian mungkin bisa tanya online ya Kalau misalnya kalian gak tinggal di Tokyo Nah, pokoknya itu semuanya bisa diwakili Dan setelah suratnya semua selesai Bisa minta tolong sama keluarga kalian Kirim ke Jepang pakai EMS Misalnya gitu ya Nah, setelah semuanya itu lengkap Setelah kalian mendapatkan semua dokumen di atas Berarti ada berapa lembar itu N1, N4 Surat keterangan nikah di Jepang Ada 5 lembar Terus dari capil juga surat mengantar nikah Jadi total ada 6 lembar ya teman-teman ya Yang surat dari RTRW sih gak diminta ya Jadi gak perlu Tapi kalau misalnya Sudah diurusin Kalau misalnya ada di tangan kalian Lebih baik ya menurut saya Mana tahu diminta Kita gak tahu Berikutnya Step keempat Pergi ke KBRI Tokyo atau Osaka Nah, kita disini Untuk orang Indonesia-nya Sambil bawa yang 6 dokumen yang tadi Plus Foto kopi akte kelahiran Paspor KK KTP Sediakan foto 3x4 Pakai background warna putih Ini untuk orang Indonesia Oke Dan untuk orang Jepangnya Sediakan KK juga Bahasa Jepangnya Koseki Tohong Koseki Tohong Terus bukti single Ini Bahasa Jepangnya Dokushin Shoumei Shou Dokushin Shoumei Shou Terus minta Juminghyo Juminghyo itu kayak KTP ya Di Jepang Terus Yang ini ya Koseki Tohong Dokushin Shoumei Shou Juminghyo Itu bisa didapatkan semua Di balai kota Jepang Kuya Kusho atau Shia Kusho Terus ditambah dengan Surat izin dari orang tua Foto kopi paspor Foto 3x4 Dengan background warna putih juga Nah Semuanya ini Dibawa ke KBRI Tokyo Untuk membuat Yang Sebuah dokumen Bernama Kekonggubi Shoumei Shou Kekonggubi Shoumei Shou Nah Itu apa Saya punya contohnya disini Ini Nggak kebalik kayaknya videonya Kalau kebalik maaf ya Jadi kayak Acknowledgement Letters Jadi Ini kayak surat Yang membuktikan bahwa Kita itu masih single Dan siap Menikah Nah disini Kita bakal disuruh kasih foto kita Dan foto pasangan kita Nah ini kita yang isi sendiri Harus kita yang isi sendiri Dan Harus ada tanda tangan Pake cap juga ya Buat orang Jepang Cap Kalau di Jepang Bukan pake tanda tangan Tapi pake Inkang Namanya Kayak cap gitu ya Nah Ini Nanti Dibawa ke Kuyakusho Nah sebelum itu Sebelum itu Jadi setelah kita mendapatkan ini Di KBRI Tokyo Kita nanti bakal Mereka Orang KBRI nya Bakal Bukan Tokyo ya Tokyo dan Osaka Orang KBRI Akan menjelaskan Bagaimana pengurusannya Setelah ini Pokoknya setelah kita mendapatkan ini Mereka bakal menjelaskan Bagaimana pengurusannya Dan Kita bakal dikasih Surat Seperti ini Kelihatan gak sih Nah Jadi Step berikutnya Kita pergi ke Balai Kota Jepang Untuk menikah ya Menikah ya Menikah secara sipil Dan Nanti saya bakal jelaskan Lebih jelas lagi Pokoknya Disini Kita diminta Fotokopi paspor Surat keterangan pernikahan Formulir Ini sih pakai surat Bookshow Ini step kelima Oke Nah Kita disitu Minta dokumen Yang namanya adalah Kon Intodoke Kon Intodoke Bentuknya seperti apa? Saya punya dokumennya lagi Yang satu kelihatan Dokumennya seperti ini Teman-teman Kon Intodoke Nah Ini kalau kalian Ngelihat teman kalian Orang Jepang yang nikah Biasanya Mereka nih foto bareng Sama ini Berdua Biasanya ya Sambil megang Kenapa? Karena Kalau udah diserahkan Kertasnya itu gak bisa balik lagi Jadi untuk kenangan-kenangan Biasanya mereka suka foto Bareng sama Kertas ini Oke Nah Di Kon Intodoke ini Ada kolom Saksi Oke Kolom saksi Dua orang Jadi untuk menikah di Jepang Kita membutuhkan Saksi dua orang Kering Nah Saksinya ini Harus menulis sendiri Kertas ini Jadi gak bisa ditulis Misalnya Kita yang tulis itu Tidak boleh Harus saksinya sendiri Yang menulis disini Dan harus dicap juga Kalau bisa Itu Satu dari pihak kita Satu lagi dari pihak Orang Jepangnya Tapi kalau misalnya Kita Kita kan disini Rata-rata gak ada Gak ada keluarga Minta tolong sama Teman juga Rasanya canggung gitu Kalau misalnya Canggung Atau gimana Kita bisa minta tolong Sama keluarga suami Atau istri Calon istri Untuk menulis Kolom ini Jadi intinya kita Pergi ke Kuyakusho Di step kelima Pergi ke Kuyakusho Cuman untuk Minta dokumen ini Karena kita harus Minta tolong Isi ini kan Ke saksi Jadi mau gak mau Cuman minta dokumen Terus pulang Oke Nah Setelah kita Mendapatkan Tulisan Pokoknya ini semuanya Udah ditulis Semua formulirnya Udah Pokoknya udah beres Udah 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 Kece lah Udah cetar lah Pokoknya persiapannya Kita kembali lagi Ke Kuyakusho Jangan lupa Untuk Membawa Paspor Terus Zairiukado Buat teman-teman Yang tinggal di Jepang Atau Ya paspornya cukup sih Tapi Kalau Bisa Kalau yang punya Zairiukado Harus bawa Zairiukado Itu kayak ID Untuk orang asing Yang tinggal di Jepang Ya Dan Kita harus datang Berdua Sama kayak KBRI KBRI juga harus datang Berdua Gak bisa sendiri Gak boleh Ngurus sendiri Di Kuyakusho Juga kita Harus Urus Kedua ini Step ke-6 ya Harus berdua Kenapa? Karena kita Orang asing Di sini Statusnya Di Jepang itu Kayak Sering ada Kasus Kayak Nikah kontrak Gitu ya Jadi Pokoknya Supaya Inilah Supaya kita Lebih dipercaya Kita bukan Nikah kontrak Kawin kontrak Gitu kan Jadi Harus datang Berdua Kenapa? Karena Kalau misalnya Kita datang Sendiri Kasian juga Suaminya Atau calon Istrinya Soalnya Pasti bakal Dikirimin surat Sama orang Kuyakusho Sama orang Balai kota Di Jepang Ditanya Apa bener Kamu nih Bakal menikah Jadi kayak Ada konfirmasi Gitu guys Jadi Lebih cepat Pengurusannya Kalau pergi berdua So Pergilah Berdua Oke Nah Kan sendiri Tapi Gak tau juga Kata orang KBRI Katanya Gak apa-apa Gak tau juga Kalau misalnya Kalian Ngerasa khawatir Kalian bisa Tiru aja Apa yang ditulis Disini Disalin ke kertas lain Gak harus Dilegalisir Sedangkan Itu gak perlu Cuma Cuma tinggal Dicap aja Bahwa ini Benar Terjemahannya Gitu kan Jadi kalian Gak perlu Bikin kayak Surat pernyataan Lagi Bahwa ini Semuanya Translate-nya Ini benar Gitu Pokoknya nanti Di orang balai kota Itu bakal Urusin lah Semuanya Buat kita Bakal jelasin Semuanya Ke kita Kalau kalian Gak ngerti Bahasa Jepang Bisa tanya Ke pasangan Kalian Nah Saat kita Ngurus Itu ya Pas Ngurus Kita bilang Sama orangnya Saya pengen Dikasih dokumen Namanya Juri Shomesho Juri Shomesho Disini ada Ketulis Nomor 2 Kalian lihat ya Surat keterangan Pernikahan Kekong Juri Shomesho Dari Balai kota Jepang Kelurahan Setau gue Kuyakusho itu Balai kota Tapi mungkin gue Salah gak tau ya Pokoknya Dari Kuyakusho Jepang Dia mintanya Dua lembar Jadi kalian bilang Ke orang Balai Balai kota Kelurahan Kalian pengen Kekong Juri Shomesho Dua buah Dua lembar Oke Nah biasanya Kalau kita pergi pagi Itu sore Udah siap Kemarin Saya pas pergi Itu perginya pagi Sore Udah siap Nah Jadi nanti Setelah Semua pengurusan Kita itu Selesai Di Kuyakusho Kita udah Diakui Kamu udah nikah Statusnya Dan semua dokumen Yang diminta Sama KBRI Dikirim Ke KBRI Dokumen apa aja Tadi sudah saya bilang Fotokopi paspor Suami dan istri Satu Dua Surat keterangan Pernikahan Kekong Juri Shomesho Dua lembar Yang dari Kuyakusho Yang ketiga Adalah Formulir Pelaporan Perkawinan Luar negeri Diloket Ini Di step Ke Empat Pas kita ke KBRI Tokyo Biasanya kita udah disuruh Isi formulir tersebut Jadi Gak perlu dikirim lagi Terus Yang keempat Adalah Letter pack Kasusnya saya Itu 370 yen Beli Dua buah Untuk pengiriman Semua formulir ini Ke KBRI Tokyo Atau Osaka Nah Letter packnya itu Nanti yang Yang kan dua lembar Dimasukin ke Letter pack yang pertama Nanti Itu bakal dipakai Untuk Orang KBRI Kirim balik Semua Surat-surat Yang ini Yang diperlukan Nanti Yang diperlukan Untuk melaporkan Pernikahan kita Di capil Atau KUA Di Indonesia Nah Setelah Semuanya Selesai Teman-teman Leher gue udah sakit Mungkin Nah Seminggu Seminggu kemudian Kalian akan Mendapatkan Ini Kalian akan Mendapatkan Surat bukti Pencatatan Perkawinan Di luar negeri Seperti yang di atas Ini ya Maaf saya gak bisa Kasih lihat Data aslinya Karena ini ada Informasi saya Pribadi ya Informasi yang Sangat Sangat Private Jadi Tidak Tidak bisa Kasih lihat Cuma bisa Kasih lihat Atasnya Saja Pencatatan Perkawinan Di luar negeri Terus Ini juga Harus ditutup Karena ada Informasi Yang tidak bisa Dikasih lihat Sama kalian Nah Terus Ini Kekonjuri Shomesho Ini dia Surat keterangan Nikah di Jepang Ini orang KBRI nya Akan kasih Terjemahan Acceptance Certificate Of Marriage Gitu Teman-teman Jadi yang dikasih Sama kita itu Ini dimasukin Kedalam file Clear File gitu Itu ada Ada dua Seperti kalian lihat Disini A dan B Yang A Ini dokumen Untuk melapor Perkawinan Di Indonesia Di Capil Atau KUA Yang B Adalah dokumen Untuk melapor Perkawinan Di imigrasi Jepang Jadi kalau misalnya Kalian nikah Orang Jepang Kan kalian datang nih Buat pengurusan Nikah Pakai visa Holiday Nah setelah Semuanya selesai Kalian kan Bisa Ini Mendaftar Minta Visa Spouse 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 Pokoknya visa Untuk Pasangan yang menikah Visa Suami Atau istri Orang Jepang Nah Mereka Nanti orang KBRI Bakal kasih Dokumen Untuk itu juga Begitu Dokumen tambahan Bukan Jangan-jangan Kalian dokumen Tersebut Dibawa Kayak gitu aja Ke imigrasi Jepang Kalau kalian pikir Kalian bakal Langsung dapat visa Itu No 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 Bakal banyak persyaratan lainnya Untuk meminta Visa Suami Atau istri Atau istri orang Jepang Jadi Ini adalah Salah satu dokumen Yang diperlukan Begitu ya teman-teman Nah Setelah kita mendapatkan Semua dokumen yang A dan B Dari KBRI Tokyo Perlu kalian ingat Bahwa Dokumen yang A ini Yang untuk Melaporkan Perkawinan di Indonesia ini Harus dilaporkan Satu tahun Setelah kita Menikah Di Jepang Jadi Jangan sampai telat Karena kalau telat Katanya sih bakal Kena denda gitu Gak tau ya Nah Kita lanjut Ke step keelapan Ini adalah Step yang Belum Saya Selesaikan Oke Jadi saya hanya Baru selesai dari Step Tujuh Nah yang step keelapan Ini rencana nanti Bulan Mei Itu ke Indonesia Dan kalau kita Misalnya kita Nikah di Indonesia Kita harus Memberikan Surat keterangan nikah Dari Institusi Agama Nah saya Katolik Jadi saya Rencananya Pemberkatan dulu Di gereja Terus Setelah mendapatkan Surat keterangan nikah Dari gereja Saya akan Membawa Surat Ini Pertama Surat dari KBRI Tokyo Yang tadi Yang A ini ya Yang kedua Foto berdua 4x7 cm Ketiga Fotokopi Suami Paspor Dan Fotokopi KTP saya Terus Saya bawa Rencana mau bawa KK Jepang Kartu keluarga Jepang Yang baru Yang sudah Diteranslet Dan dilegalisir Di KBRI Tokyo Atau Osaka Dan yang kelima Surat keterangan nikah Dari gereja Setelah pemberkatannya Dan yang keenam Adalah Bawa Prenup 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 Jadi itu Perjanjian Peranikah Kepan-kepan Saya bakal cerita Kenapa kita Kalau orang asing Itu harus bikin Prenup Oke Wish me luck Di capil Indonesia Soalnya Saya orang daerah Mohon doakan Saya Supaya tidak Dijahili Dijahili Mohon doanya Supaya Pengurusan Di capilnya Nanti Lancar Ya teman-teman Jadi kira-kira Beginilah Teman-teman Ceritanya Leher saya Sudah sakit Panjang Terus juga Membingungkan Maafkan saya Kalau bahasa saya Agak susah Dimengerti Soalnya Ya begitulah Kalau tinggal Terlalu lama Di negara orang Jadinya Seperti ini Jadi ya Sekian video Untuk hari ini Semoga bisa Membantu Teman-teman Semua Kalau misalnya Ada yang Pengen ditanyakan Silahkan komen Di bawah Buat teman-teman Yang lagi ngurus Juga semangat Ayo sama-sama Semangat Ngurusnya Yang pengen Ngurus Dari sekarang Juga Semangat Ngurusnya Jangan lupa Untuk subscribe Dan Tekan tombol Notifikasi Di channelnya Dewi Niki Oke Sekian video Untuk hari ini Terima kasih Sudah nonton Teman-teman Semuanya Sampai jumpa Di video berikutnya Mata ne